Ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin yang akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina memicu respon dari berbagai negara, terutama negara barat yang memberikan dukungan ekonomi dan militer terhadap Ukraina. Hal itu dikarenakan Amerika Serikat dan sekutu NATO akan memasuk sistem persenjataan rudal balistik jarak jauh ke Ukraina untuk menyerang Rusia lebih jauh ke wilayah kota-kota dan infrastruktur Rusia di mana Rusia sebelumnya telah memperingatkan akan keterlibatan barat dalam perang Ukraina dan Rusia. Kekuatiran negara-negara di dunia akan penggunaan senjata nuklir yang menandakan Perang Dunia Ketiga terlihat saat Presiden China Xi Jinping ikut memperingatkan Putin terkait penggunaan senjata nuklir. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan ingin mengubah doktorin nuklir Rusia terkait peraturan dan prakondisi penggunaan senjata nuklir Rusia pada Rabu 25 September 2024 kemarin. Alasan tersebut disampaikan oleh Rusia di saat serangan dari negara non-nuklir atau Ukraina yang didukung kekuatan nuklir untuk menyerang Rusia akan dianggap sebagai serangan gabungan. Karena alasan tersebut, sehingga bisa membuat Rusia menggunakan senjata nuklirnya untuk menyerang Ukraina. Dan bahkan, kemungkinan Rusia akan menyerang Amerika Serikat atau sekutu NATO karena keterlibatan mereka dalam Perang Rusia-Ukraina. Hal itu tentu saja membuat ketakutan bagi Ukraina atas kemungkinan digunakannya senjata nuklir Rusia di Ukraina semakin tinggi. Pasalnya serangan Ukraina ke Kurs mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan negara anggota NATO yang memiliki senjata nuklir. Selain itu, muncul pula sinyal bahwa Amerika Serikat akan mengizinkan Presiden Ukraina, Polodymyr Zelensky, menggunakan rudal jarak jauh untuk dapat menyerang masuk lebih dalam kewilayah Rusia. Kemungkinan digunakannya senjata nuklir oleh militer Rusia untuk menyerang Ukraina ini bahkan mendapat respon dari Cina sebagai negara sahabat Rusia. Hal itu sebagaimana sumber media informasi yang kami kutip pada 29 September 2024 di mana Cina meminta Rusia dan semua pihak untuk tetap tenang dan bahkan Xi Jinping dilaporkan telah memperingatkan Vladimir Putin terkait penggunaan senjata nuklir. Sementara di sisi lain, kekhawatiran dunia akan pecahnya Perang Dunia Ketiga atau serangan nuklir Rusia tentunya bukan tanpa alasan. Sebab menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 29 September 2024, salah satu organisasi militer atau Badan Intelijen Amerika Serikat kembali khawatir terhadap rudal-rudal nuklir Rusia yang bisa saja memberikan serangan balasan di pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh dunia. Hal itu disampaikan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat di tengah kekhawatirannya jika Washington mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh pasokan Amerika Serikat untuk menyerang Rusia jauh ke dalam wilayah kedaulatan Rusia. Sementara yang dikhawatirkan Badan Mata-Mata Militer Amerika Serikat yaitu adalah Rusia dapat menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh dunia sebagai pembalasan karena pemberikan Ukraina rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia. Menurut penilaian Intelijen yang kami kutip dari New York Times pada 27 September 2024 meskipun Ukraina diizinkan menggunakan rudal secara bebas hal itu tidak akan berdampak signifikan pada perang Ukraina karena jumlahnya yang cukup terbatas. Selain itu, setelah serangan awal Ukraina dengan misi jarak jauh tersebut Rusia kemungkinan akan merelokasi fungsi vital militernya ke luar jangkauan sehingga mempersulit Ukraina untuk mencapai tujuan militer apapun. Menurut Badan Intelijen Amerika Serikat keputusan tersebut akan menjadi pertaruhan berisiko tinggi karena dapat menyebabkan serangan mematikan Moskow terhadap aset militer Amerika Serikat di seluruh dunia. Sementara itu, kekuatiran Amerika Serikat dan negara sekutu NATO tersebut tentunya bukan tanpa alasan sebab Rusia lebih dulu memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya dengan senjata rudal nuklir Rusia yang akan digunakan jika Amerika Serikat dan NATO memasuk rudal jelajah atau jarak jauh ke Ukraina. Namun jika Rusia melancarkan serangan rudal nuklirnya, respon potensial Rusia dapat diprediksi dari peningkatan aksi pembakaran dan sabotase yang menargetkan fasilitas di Eropa hingga serangan yang berpotensial mematikan terhadap pengkalan militer Amerika Serikat dan Eropa menurut penilaian Badan Intelijen Amerika Serikat. Selain itu, menurut laporan New York Times, mereka mencatat bahwa jika Moskow memutuskan untuk membalas, kemungkinan besar akan melakukannya secara diam-diam daripada memulai serangan terbuka untuk mengurangi resiko konflik yang lebih luas. Sebentar di sisi lain, seperti yang kita ketahui, jika sebelumnya Amerika Serikat dan sekutu NATO mereka telah memberikan Ukraina tiga jenis sistem pertahanan jarak jauh atau rudal, yaitu rudal Atam dan rudal AGM-150 JSOW buatan Amerika Serikat, rudal Stromsado buatan Inggris, dan hingga rudal Scott buatan Perancis, di mana Ukraina telah berulang kali menggunakan rudal ini untuk menargetkan infrastruktur dan meneror warga sipil di Crimea dan wilayah lain yang dianeksasi oleh Rusia. Namun walaupun ketiga jenis rudal jarak jauh tersebut telah digunakan oleh Ukraina untuk menyerang Rusia, tetapi tampaknya masih kurang efektif. Sebab Presiden Ukraina kembali menuntut agar Amerika Serikat dan sekutunya mencabut semua pembatasan penggunaan senjata jarak jauh tersebut untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia. Sementara pembatasan daya jelajah rudal jarak jauh pasukan Barat itu dilakukan karena kekhawatiran Amerika Serikat dan sekutunya jika Rusia membalas dengan rudal nuklir. Sehingga Barat mengacu pada pembatasan-pembatasan mereka untuk menyatakan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam perang Rusia-Ukraina saat memasuk senjata-senjata jarak jauh ke Kiev. Sementara di sisi lain, sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan Rusia untuk mengubah doktorin nuklirnya, sebuah langkah yang dapat mendorong Moskow untuk melancarkan serangan nuklir. Perintah pemimpin Kremlin tersebut membuat Ukraina dan negara-negara NATO pendukung Kiev berada dalam bahaya karena menjadi target utama serangan nuklir Rusia. Perintah Presiden Rusia untuk menyiagakan rudal-rudal nuklir tersebut disampaikan dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional Rusia pada 25 September kemarin. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengusulkan daftar ancaman yang diperluas yang akan mencakup informasi yang dapat diandalkan tentang serangan udara besar yang diluncurkan terhadap Rusia yang akan menjadi salah satu dari Moskow untuk menjalankan doktorin nuklirnya. Dalam pertemuan tersebut, Vladimir Putin mengatakan bahwa daftar kriteria yang akan membenarkan penggunaan pencegahan nuklir Rusia harus diperluas dalam versi doktorin yang diperbarui. Agresi terhadap Rusia oleh negara non-nuklir manapun yang didukung oleh kekuatan nuklir harus diperlakukan sebagai serangan bersama mereka. Ujar Putin seperti dikutip dari media Rusia yang todai pada 26 September 2024. Namun walaupun demikian, Vladimir Putin juga akan mempertimbangkan untuk menggunakan respon nuklir jika memperoleh informasi yang dapat diandalkan tentang serangan rudal besar-besaran atau serangan udara yang diluncurkan oleh negara lain terhadap Rusia atau sekutu terdekatnya. Terima kasih telah menonton!